Intro Halo, apa kabar pemirsa? Kami dari BOW di Washington DC kembali mempersembahkan She Magazine Sharing and Empowering Yang mengangkat isu seputar perempuan, diaspora, pop culture, Teknologi dari Amerika dan manca negara Saya Fina Mubtadi Dan saya Ian Umar Kita juga mengangkat isu-isu yang lagi current sekarang ini Seperti contohnya hand sanitizer yang susah dicari Banyak ya disini ternyata Karena ada COVID-19 atau isu novel corona Memang kita harus berhati-hati sering-sering cuci tangan Dan menggunakan hand sanitizer ini Betul sekali ya Kamu belum pakai loh, sini pakai dulu Oke sambil dia cuci tangan pakai hand sanitizer Baru boleh selamat sekarang gitu Sekarang kita simak News Flash Diaspora Indonesia Niken Astari Carpenter Mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 13 perempuan Yang membuat sejarah di Iri, negara bagian Pennsylvania Niken adalah tokoh yang berperan membantu imigran dan pengungsi di kota itu Ribuan perempuan di Meksiko mogok kerja dan sekolah bulan Maret Dalam aksi sehari tanpa perempuan Aksi itu bertujuan menunjukkan secara sosial mengenai sumbang si perempuan dan apa yang terjadi kalau tidak ada perempuan Institute Film Amerika telah menunda AFI Life Achievement Award Gala Tribute yang ke-48 yang sedianya diadakan pada bulan April di Los Angeles Karena isu wabah corona, acara yang akan memberi penghargaan kepada Julie Andrews itu digeser ke awal musim panas She Magazine is sharing and empowering Berikut ini Pemirsa dan juga Ian Kita akan ketemu sama seorang perempuan Diaspora Indonesia yang ada di kota San Francisco, negara bagian California Dia akan sharing mengenai perjalanan karirnya sebagai seorang arsitek selama 18 tahun di Amerika Menarik sekali ya Patricia Chandrawijaya ini sebenarnya adalah lulusan Ohio University Tapi juga dia melanjutkan untuk kuliah memperoleh blood master dari Harvard University Wow, Patricia ini dia bekerja di sebuah perusahaan arsitek global yang berkantor di pusat kota San Francisco Dan kini dia menjadi associate principal yang banyak menangani proyek di Indonesia loh Ini menarik kayaknya nih Memahami perbedaan budaya memang penting bagi para diaspora yang bekerja di Amerika Namun bagi Patricia Chandrawinata, arsitek yang sudah berkarir di Amerika selama 18 tahun Tantangannya adalah mencari penyesuaian yang tepat karena karakter tak dapat diubah begitu saja Patricia yang berasal dari Jakarta menempuh pendidikan tingginya di Amerika Setelah lulus dari S1 di Ohio State University dan S2 dari Harvard University Ia mencoba untuk bekerja di Amerika sebelum kembali ke tanah air Saya cukup beruntung untuk berada di sini dan terus bekerja di banyak proyek yang menarik It's just like natural process, I just keep on living here dan mungkin 8 tahun yang lalu Saya ada kesempatan untuk join Woods Bagot Waktu itu saya join dan mulai mengerjakan proyek Telkom ini Proyek pembangunan gedung Telkom di Jakarta adalah proyek pertama Patricia di Woods Bagot Sebuah perusahaan arsitektur di San Francisco, California 10 tahun terakhir ini kita pas ada proyek-proyek di Indonesia Dan it's a very meaningful kind of project for me obviously Bisa membawa ide-ide dari sini dan juga gagasan-gagasan yang baru Proyek ini juga membanggakan karena cukup ikonik Diresmikan oleh Presiden Jokowi dan dinyatakan sebagai tempat kerja bagi generasi milenial Sebagai associate principle, kini Patricia juga bertanggung jawab menangani calon klien dengan berbagai proyek Architecture is a craft that you can never achieve perfection There is always room for improvement Selalu ada gagasan baru atau the needs and requirements has shifted Or different programs, there is always a puzzle to solve It's really what pushed me forward Selain memiliki gagasan baru, kemampuan berbahasa Indonesia dan memahami budaya lokal menjadi kelebihan Patricia Seperti dikatakan Terry Merck, principle di perusahaan yang memiliki kantor di 15 kota besar dunia ini Patricia is awesome, she's been with us for, I don't know, many years now And she's really been a huge supporter of developing that work in particular She's also been involved with our work here in the States But I think she does a fantastic job with our clients, particularly in Indonesia Dari San Francisco, California Valdia Baraputri, Taris Hirziman, Nia Iman Santoso, VOA Ya itu tadi Patricia Chandrawinata yang berprofesi sebagai arsitek di San Francisco Thank you for sharing and empowering Patricia Mudah-mudahan jadi inspirasi Dan habis ini ada 12 perempuan yang berani dan berdaya dari seluruh dunia Selengkapnya hanya ada di She Magazine Hey, we're back di She Magazine, sharing dan empowering Pemerintah Amerika Serikat bulan Maret kemarin memberi penghargaan kepada 12 perempuan loh Pemirsa Dari seluruh dunia loh Dan mereka itu adalah perempuan-perempuan penerima penghargaan sebagai International Women of Courage Wah pastinya perempuan pemberani semua ya Dan penghargaan itu diberikan atas kepemimpinan mereka dalam mendukung HAM, demokrasi, kesetaraan gender dan juga tentu saja pemberdayaan perempuan Penghargaan diberikan di Departemen Luar Negeri Amerika oleh Ibu Negara Melania Trump 12 pemenang penghargaan Women of Courage tahun ini diantaranya Wartawan Armenia yang menentang kekerasan berbasis gender Jurnalis Bolivia yang menyuarakan demokrasi Aktivis masyarakat Madani Surya Dan seorang pembela pengungsi perempuan dari Yaman Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Kedua belas perempuan ini adalah panutan yang sangat meyakini martabat dasar dari setiap manusia Salah satunya, Zarifa Ghafari dari wilayah konflik di Afganistan yang mengoperasikan radio, kemudian menjadi wali kota Women of my generation have not forgotten the reign of the Taliban And we are as always worried for the future Therefore, let me ask for your continued support To ensure that Afghan peace process does not arrest the gains that have been made since the dark days of the Taliban regime Seorang penerima penghargaan lainnya adalah Syairagul Sawi Tebai Asal Kazakhstan yang mengungkap keberadaan kem penahanan muslim di wilayah Xinjiang, Tiongkok Ini adalah penghargaan International Women of Courage ke-14 Amerika telah memberi penghargaan kepada 146 perempuan dari 77 negara atas pencapaian mereka sejak 2007 Thank you all for coming, this concludes our ceremony Perempuan Indonesia juga pernah loh menerima penghargaan International Women of Courage Yaitu dia adalah aktivis perempuan Siti Musdah Mulia pada tahun 2007 And speaking of courage atau berani, perempuan Amerika yang berikut ini juga sangat berani Yang jelas aku gak seberani dia Ini menarik sekali, perempuan ini bernama Betty Goodhart Dia adalah seorang warga negara bagian di California Amerika Dan tidak seperti perempuan kebanyakan Di usia 86 tahun Hobinya luar biasa tidak ya Trapeze Melayang-melayang gitu Loncat-loncat di udara Main sirkus Betty mengatakan hobinya tersebut adalah membantu ia dalam menghadapi momen terberat dalam hidupnya Betty Goodhart telah mengagumi pemain terapi sejak kecil Dan orang tuanya membawanya ke sebuah pertunjukan sirkus Goodhart adalah seorang atlet Dia bermain seluncur S sejak usia 8 tahun Dan menjadi pemain profesional selama puluhan tahun Setelah suaminya meninggal dunia Dia mencoba bermain terapi untuk menghibur diri It just gets your brain thinking about what you're doing instead of where you are You know, I just was sad I was just sad that I no longer had what I had But I'm doing something that's kind of fun Kind of impossible Kind of out of my comfort zone But at the end of the day I could sleep at night peacefully Without Without Feeling Sad 9 tahun lalu, kawan-kawan Goodhart memberinya hadiah ulang tahun berupa kupon untuk kursus trapez gratis I was scared Everybody scared I mean, it's normal to be scared Because it's out of your comfort zone But Oh, I just kind of a wonderful feeling Instruktur Dave Ayers yang mengajarinya ketika itu Mengaku khawatir Goodhart akan jatuh It's a safe sport But All ladies Fall down Break their hip And then fall down That was the focus in the beginning Just making sure she didn't get hurt Berkat pengalaman dalam bidang olahraga Disiplin Dan kesabaran Goodhart mampu menguasai trapez 8 tahun setelah pertama kali mencoba aktivitas ini Dia masuk dalam rekor dunia Guinness 2019 Sebagai pemain trapez perempuan tertua Goodhart mengatakan Siapapun yang ingin meraih sesuatu dalam hidupnya Harus yakin dan latihan tanpa henti Apalagi katanya seorang pemenang adalah seorang yang pernah gagal Dan berusaha sekali lagi Dari California Tim VOA Oke ini beneran ya Ian dan Pemirsa Saya pernah belajar trapez di trapez school di Washington DC Oh sekarang gini Udah lewat beberapa bulan lalu Tangganya tinggi banget Berderit Dan bikin jantung deg-degan Cukup sekali aja aku udah gak mau lagi No thank you Untuk gak ikutan sirkus ya Yang penting juga berani mencoba sebenarnya Oke Pemirsa She Magazine masih akan sharing dan empowering setelah yang satu ini Halo Pemirsa Kami berdua masih menemani Anda dari VOA Washington dalam She Magazine Sharing dan empowering Pada bulan Maret ya Finn ya Buat umat Hindu di seluruh dunia dan juga di Indonesia dan di Amerika ini kayaknya mereka merayakan yang namanya Hari Galungan dan juga Kuningan Kalau di Amerika kayaknya acaranya juga menarik loh Perayaannya apalagi di Amerika gitu loh Betul sekali menarik sekali ya Meskipun jauh dari tanah air tapi diaspora Indonesia merayakan Galungan dan Kuningan dengan seru banget Salah satunya di Valencia California Lengkap dengan ritual, kesenian dan juga hidangan tradisional Dan perayaan ini tidak hanya dihadiri oleh umat Hindu tapi juga warga Indonesia dan Amerika dari berbagai latar belakang agama dan budaya Kediaman seorang diaspora Indonesia di Valencia tidak jauh dari kota Los Angeles, California Akhir pekan lalu diramaikan puluhan orang berpakaian adat Bali Mereka datang untuk merayakan hari besar umat Hindu, Galungan dan Kuningan Meski Hari Raya Galungan telah berlalu, namun perayaan baru diadakan pada Hari Kuningan agar dapat mengakomodir semua orang Tuan rumah perayaan ini, Inyoman Wenton adalah seorang profesor etnomusikologi di University California Los Angeles atau UCLA Pada waktu Hari Galungan Kuningan itu diadakan setiap 210 hari Bahwa kita itu kelebrasi kemenangan kebaikan atas keburukan Itulah, kita adakan di sini sebab ada Padmesari namanya Padmesana adalah pura jagad natai yang kecil Tapi kalau ada pura seran yang begini, setiap lapisan malasarakat itu bisa sembahyang bersama Tidak perlu mereka kuadir, oh saya datang ke tempatnya Pak Wenton itu menyembah luluhur saya Bukan, ini karena ini tempat Sangimidi bersemayang Alah Tuhan yang mahasiswa bersama Setelah upacara, komunitas kerama Bali Los Angeles bersama-sama menari rejang Menutup rangkaian upacara Galungan dan Kuningan Para pemain gamelan, sebagian besar adalah murid gamelan Bali, Inyoman Wenton di California Seperti pemain gamelan yang beragam latar belakang, tidak hanya diaspora Hindu Bali yang datang ke perayaan ini Tapi juga diaspora dengan agama dan budaya lain Atau yang mereka sebut simpatisan Hindu Bali Kita banyak sekali mendapat undangan-undangan, pertunjukan-pertunjukan Dan kadang-kadang kita sangat kewalahan karena aslinya orang Bali sendiri itu tidak terlalu banyak disini Sehingga masyarakat asing yang banyak menyupport kita untuk mereka ikut aktif dalam kegiatan kerama Bali Sate lilit dan urap Bali disajikan bersama makanan tradisional Bali lainnya Membuat hangatnya udara California terasa seperti di Pulau Dewata Dari Valencia, California, Valdia Baraputri, Naras Prameswari, Rere Wahyudi, VOA Emang paling seneng deh kalau ada acara kumpul-kumpul di Amerika Tapi yang ngadain orang Indonesia Karena pasti acaranya itu hangat, kekeluargaan dan makanannya enak-enak Dan sekarang yang lagi agak ngetrend adalah makan ini ya Rame-rame beralaskan daun pisang ala liutan Oh liutan, ya bener banget Konsep makan bersama-sama dengan memakai tangan menjadi hal yang baru buat banyak warga Amerika Yang hadir dalam sebuah acara malam penggalangan dana Untuk sebuah organisasi nirlaba di Philadelphia tidak jauh dari Washington DC ya Dan mereka menghidangkan nasi liut dengan berbagai lauknya Warga Amerika menikmati hidangan ini dengan cara yang juga sama menyantap khas Indonesia Baru-baru ini di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania Sebuah organisasi nirlaba bernama Philadelphia Folklore Project Yang aktif melestarikan budaya tradisional dari para imigran di kota tersebut Hingga memberikan dampak positif bagi komunitas tempat Menggelar malam penggalangan dana melalui liutan Seperti yang diceritakan Naomi Stramvichesinga, eksekutif direktor dari Philadelphia Folklore Project Kami mengembangkan model ini untuk melakukan penggalangan liutan setiap beberapa minggu Kami menjual tiket Dan ini adalah pengalaman yang hebat Sangat hebat untuk orang di luar komunitas Jadi orang yang tidak tahu tentang Indonesia Or orang yang tidak mencoba makanan, mereka membeli tiket dan mereka datang Dan ini juga adalah cara yang kita bisa mengembangkan program-program dan servis di komunitas di kota tersebut Nah untuk mendapatkan bahan makanan yang digelar di liutan ini, susah gak sih? Kalau kata Irza Nurhayati, pemilik catering pecelan deso yang menyediakan makanan di acara liutan ini Enggak juga sih, terutama di sini Kalau misalnya memang kita harus datangkan dari Indonesia Ya hanya beberapa aja yang memang benar-benar gak ada di sini Tapi sekarang petis, gak boleh masuk ke sini Dan yang paling jadi favorit di setiap acara liutan Kalau yang menu adalah liutan itu, yang sekarang lagi naik daun itu ikan asin sebetulnya Irza juga menuntun para peserta agar mereka dapat menikmati acara makan bersama secara tradisional ini dengan maksimal Pertama kali yang harus saya anjurkan mereka, cuci tangan dulu Karena mereka akan ini Dan kita juga menjelaskan kepada mereka bahwa budaya Indonesia itu kan makan bareng Kalau di sini kan semua piringnya sendiri-sendiri Kalau di Indonesia itu kan family style itu selalu ada Nah kita harus membiasakan untuk Jadi ini milik bersama, bukan milik saya, bukan milik kamu Jadi kita makan bersama Terus bagaimana nih tanggapan dari peserta liutan Pertama kali saya makan bersama tangan saya Itu di restoran Ethiopia Dan itu banyak-banyak tahun lalu Tapi ya, ada sesuatu yang sangat taktile Mengenai makanan dan memasaknya di mata Tidak, ya Anda merasa lebih Anda merasa lebih bersama dengan makanan Saya ingin melakukannya, saya benar-benar menikmati Ya, itu seru Wah, seru juga ya menggelar liwatan di Amerika Dari Philadelphia Irfanisan Ronan Zakaria VOA Wah, seru banget ya Tapi dipastikan sebelum makan mereka semua cuci tangan Dan juga menggunakan hand sanitizer Harus dipakai dulu Cuma sebelum makan Setelah makan juga Setelah makan juga harus cuci tangan Dan menggunakan hand sanitizer lagi Nah, itu harus dijaga Hygienisnya Dan praktek kebersihan Harus dilakukan dalam situasi apapun Apalagi dalam wabah virus Corona sekarang ini Bener banget Baik, sekian She Magazine Jangan lupa ke media sosial kita VOA Indonesia And don't forget to wash your hands Saya Fina Muktadi Dan saya Iyan Umar Sampai ketemu lagi Keep sharing and keep empowering Bye Pukki Pukki Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax